Halo guys, inilah predisi singkat Ikatan Cinta malam ini. Tonton sampai selesai, biar gak gagal paham ya guys. Dimana sebelumnya, Aldebaran, Mama Rosa, Mirna, dan Randy sedang dalam perjalanan menuju ke persidangan. Mereka semua dikawal dengan begitu ketat oleh anak buah Aldebaran. Dimana Aldebaran tidak mau jika sampai terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Singkat cerita, Aldebaran akhirnya sampai di pengadilan. Secara kebetulan, Nino Bucandra dan Raina pun sampai di sana. Raina pun tersenyum ketika dia melihat Aldebaran, Mama Rosa, dan Jus Mirna. Raina berkata dalam hatinya, Papa, Oma, Encus, aku kangen banget sama kalian. Nino pun tidak mengizinkan pihak dari Aldebaran untuk berbicara dengan Raina. Nino pun menyuruh suster Raina untuk membawa Raina masuk ke dalam pengadilan. Persidangan pun akhirnya dimulai. Aldebaran pun berbicara di depan hakim. Di persidangan sebelumnya, dari pihak Nino memang menyudutkan saya. Sementara di sisi lain, Nino pun tampak tegang. Dia takut jika dia kalah di persidangan. Jara pun mencoba menenangkan Nino. Dimana Jara berkata kepada Nino, Tenang saja, Pak Nino, saya yakin. Pak Nino akan kembali menang. Dan Raina akan tetap bersama Pak Nino. Nino pun berkata kepada Jara, Jika Aldebaran mempunyai bukti, bukti CCTV yang bisa mengungkap. Jika ternyata ada seseorang yang telah sengaja menculik Raina dari rumah saya. Dan itu bisa menyudutkan saya. Jara pun merasa heran. Apakah benar? Dari pihak Aldebaran mempunyai CCTV tersebut. Dimana sebelumnya, Jara telah memastikan, Jika aksi anak buahnya tidak terekam CCTV. Namun ternyata, dugaan Jara salah. Ada CCTV yang tersembunyi, Yang tidak terlihat oleh kasat mata. Hakim lalu bertanya kepada Aldebaran. Apakah saudara memiliki bukti-bukti yang baru? Aldebaran menjawab, Ada yang mulia. Pengacara Aldebaran lalu memberikan sebuah bukti rekaman CCTV. Saat Raina diculik di rumah sakit. Pengacara Aldebaran pun akhirnya menjelaskan, Yang mulia, ini adalah bukti CCTV. Bukti sebuah rekaman. Dimana telah terjadi penculikan terhadap Raina. Di rumah saudara Pak Nino. Dan secara sengaja, Entah apa tujuannya, Raina dibawa ke rumah sakit. Nino semakin tegang. Jara pun merasa panik. Dimana jarak berkata dalam hatinya, Aku sama sekali tidak menyangka, Jika rencanaku malah menjadi bumerang sendiri untuk Panino. Aldebaran langsung menoleh ke hadapan jarak. Begitupun dengan Elsa. Mama Rosa dan Myrna pun tampak tegang. Namun mereka berdua berusaha menguatkan satu sama lain. Dimana mereka berdua meyakini, Jika kali ini, Aldebaran akan menang di pengadilan. Dan nantinya, satu persatu dari pihak Aldebaran memberikan kesaksian. Salah satunya adalah Myrna. Dimana Myrna memberikan kesaksian yang begitu mengejutkan Nino. Dimana Myrna berkata di depan Hakim, Jika dia melihat sendiri, Raina begitu tertekan ketika dia di rumah Nino. Dimana bucara bersikap tidak baik kepada Raina, Bahkan sampai mengancam. Dan Raina langsung menangis. Namun sayangnya, Bukti tersebut telah hilang. Karena handphone Myrna telah rusak, Nino pun langsung marah Dengan kesaksian yang diberikan oleh Myrna. Dimana Myrna berbicara tanpa bukti yang akurat. Jara pun langsung panik. Dia merasa Myrna telah berbohong. Tak lama kemudian, Sekarang giliran dari pihak Nino. Ia memberikan kesaksian. Salah satunya adalah Suster Raina, Yang bernama Suster Asri. Dimana Hakim meminta Suster Raina berbicara yang jujur. Dan akhirnya, Suster baru Raina pun mengatakan, Jika memang banyak perkembangan Yang dilalui oleh Raina Saat berada di rumah Nino, Suster pun berkata jujur Tentang perlakuan Jara kepada Raina. Sontak membuat Nino pun merasa kaget mendengarnya. Seketika Nino pun langsung marah terhadap Jara. Raina pun akan kembali pulang ke pondok pelita Dan Aldebaran akan memenangkan persidangan.